Malang Melintang Pemerintah Kota Batu dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berjalan beriringan menyatukan potensi anak bangsa dengan budaya dan pariwisata melalui gelaran Bintang Radio Indonesia 2019. Event tahunan yang ke-64 ini dikelar mulai 21 hingga 27 Oktober 2019 dengan mengambil venue di Balai Kota Ambong Tani Kota Wisata Batu dengan tema Bahana Satu Negeri dari Kota Wisata Batu untuk Indonesia. Wali Kota Batu Dewanti mengatakan terpilihnya Kota Wisata Batu sebagai tuan rumah event berskala nasional ini merasa sangat berterima kasih karena sebagai media peningkatan promosi potensi budaya dan pariwisata serta dapat mengangkat potensi warga di bidang tarik suara. Ini satu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi pemerintah Kota Batu ketempatan yang mendatangkan para calon artis dari seluruh Indonesia termasuk artis-artisnya dan insya Allah nanti ikhlasnya nanti juga mau datang mudah-mudahan bisa acara ini berjalan lancar dan sukses doakan. Ini bukan hanya lombayangkan, tetapi ini juga termasuk promosi Kota Batu yang bisa lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Bayangkan ada ratusan, mungkin sekitar 500 orang dari seluruh Indonesia yang hadir. Kita bisa bayangkan ketika kita melayani dengan baik itu akan menjadi sebuah promosi bagi di kampungnya, di kampung halamannya yang luar biasa yang insya Allah mereka penasaran dan akan datang ke Kota Batu. Selanjutnya, M. Rohanuddin selaku Direktur Utama LPP RRI gelaran bintang radio, Indonesia bukanlah hanya lomba tarik suara melainkan membawa pesan sosial terhadap masyarakat. Tahun ini ditempatkan di Batu bertujuan untuk lebih mengenalkan pariwisata batu di mata Indonesia dan dunia. Dirinya pun menambahkan LPP RRI bertanggung jawab penuh kepada seluruh kota-kota di Indonesia yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang tinggi untuk lebih mempromosikan kepada masyarakat. Bintang radio itu sebenarnya bukan hanya lomba dalam tarik suara tetapi memiliki value untuk apa? Sosial, memiliki value kepada masyarakat. Nah, dan tema berbeda-beda. Tahun ini soal tema pariwisata memperkenalkan Kota Batu. Bintang radio Indonesia di tahun 2019 ini jenri lagu yang dilombakan tidak ada batasan. Nantinya akan memerebutkan 5 tiket pria dan 5 tiket wanita ke babak final yang digelar pada tanggal 26 Oktober. Sebanyak 130 peserta pria dan wanita akan disaring secara ketat di babak penyisian oleh juri penyanyi terbaik Indonesia seperti Roni Sianturi, Uci Elva Singer, dan Ihsan. Teknik penyisian terbagi dua, teknik bernyanyi sama performance. Jadi teknik bernyanyi juga dibagi intonasi, ketepatan nada, kemudian interpretasi, jadi pemahaman terhadap sebuah lagu. Dan jangan lupa ekspresi juga, jadi ada dinamik segala macam. Nah, kalau penampilan dari stage act-nya, dari kostum juga termasuk. Ya, sama mungkin tambahan kita lagi mencari karakter-karakter vokal yang baru ya. Jadi jangan nanti juaranya kok harus kayak Iksan suaranya. Ya, jadi harus punya originalitas sendiri. Kita berharap sih itu. Dan kita yakin ya, kita akan nungguin. Pastilah, insya Allah. Kita juga berharap yang menjadi juara yang kami pilih, itu juga nantinya juga bisa menjadi sesuatu di Blantika Musik Pop Indonesia. Bisa bersaing lah di Indonesia. Ya, karena kalau mereka nggak jadi apa-apa, yang salah juga kita. Gimana sih jurinya kok milih, akhirnya nggak bisa berkarya di peta musik Indonesia. Gimana perutusan? Ya, setuju. Setuju, setuju. Ya, jadi maksudnya ya tetap ngikutin juga. Ngikutin, apa ya, yang sekarang lah perkembangan musik sekarang. Jadi kan perkembangan musik sekarang itu kan juga lebih bervariatif ya. Mau itu koplo, mau itu R&B itu kayaknya jauh lebih skillful ya sekarang tuh. Kalau dulu-dulu kan memang udah skill, tapi sekarang tuh kayaknya lebih variasi lagi. Ya, lebih kreatif, punya ide-ide baru yang jauh lebih keren. Improvenya, interpretasinya tuh beda-beda, lebih canggih sekarang. Kalau misalnya, kenapa menang ya karena interpretasi dia tepat terhadap musik koplo itu sendiri. Jadi, sah-sah saja. Jadi, arus lengkap paling tidak secara penampilan dia komersil, suaranya juga komersil, terus look-nya juga enak untuk dilihat. Itu yang kita cari. Jadi, kalau misalnya suaranya bagus, tetapi secara gaya juga nggak ini, itu juga mempengaruhi nilai dari kita bertiga tentunya. Selain itu, event ini juga diikuti oleh para bintang utusan terbaik dari 130 peserta dari 65 satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia untuk memperebutkan gelar juara bintang radio tahun 2019. Dari Kota Batu, Saiful Arief, Malang TV Malang Melintang